Jadi cerita gini, kebiasaan menghimpun ini, mendokumentasikan itu karena kita punya, apalagi kita penulis ya, katakanlah secara umum kita seniman itu kadang-kadang kalau kita berkarya udah lepas gitu. Berkarya udah lepas, tanpa kita tahu bahwa sebenarnya karya itu juga kita bisa tinggalkan untuk anak cucu atau generasi yang akan datang. Nah karena itu dari awal udah mulai nih, setiap terbit, setiap selesai satu antologi cerpen baru, itu pasti ngumpulkan antologi cerpen yang lama. Nah dapatlah kemudian pertama kali tiga buku, Sorry di Tanjung Belandang, Lelaki dari Tanjung Nipah, dan Kiai yang Menolak Haji. Nah tiga buku ini dirangkum disini, jadi satu. Nah kemudian karena kita ini sukanya memang suka menulis gitu kan, karena suka aja pokoknya bikin gak cerpen tuh kan, ternyata ada lagi kita bisa susun misalkan dari 6 judul kita bisa jadi satu antologi kan, atau 7 atau 10 judul bisa jadi satu antologi, kita bikin lagi gitu kan. Nah akhirnya setiap, itu jadi kebiasaan, setiap punya tiga antologi cerpen, setiap punya kebiasaan, dua antologi cerpen, jadikan satu lagi gitu kan, nah kita bunda lagi nih, satu nih kan. Jadi dari buku ini kita tahu nih, oh ternyata buku ini membuat tiga antologi cerpen gitu kan, Tumbal, Lelaki yang Menetap Laut, Bayang Wajah Kemarin. Kalau yang ini, ini, tadi dari Kiai yang Menolak Haji, Suri dari Tanjung Belandang, kemudian ada cerpen judulnya Lelaki dari Tanjung Nipah, semua bukunya ada disini nih. Jadi kita enak nih om. Sibir Daya Talks Sibir Daya Talks Sibir Daya Talks Sibir Daya Talks Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sibir Daya Talks Atau Sibir Daya Talks Sibir Daya Talks Listener, pemirsa, dan Semua Pemantau, para pengompor Nah jumpa lagi kita pada Program Sibir Daya Talks Segmen atau Program juga Ngompor Ngobrol menurut porsi Nah kita Di bawah koridor Sastra Di bawah koridor Sastra Menurut kita Jadi Sementara Sastra bisa bicara apa saja Untuk kesekian kali Kita masih menghadirkan narasumber selain kita berdua Selain saya Pradono Dan sebelah saya Bang Zaka Zakaria Nah kita akan menghadirkan Narasumber yang Dua kali Yang sebelumnya adalah Puisi Yang kedua itu Prosa Jadi Prosa bisa apa saja Ya cerpen Skenario Ya Karya-karya tulis Sastra Yang Selain dari Puisi Nah Bagi Para pengompor Yang sudah memantengin IG Setiap saat Nah saya juga Belum buka Live IG nya Sudah mendapatkan Semacam informasi Melalui poster Atau postingan Pengawal Untuk Ngompor kita Pada edisi ini Yaitu Kita menghadirkan Seorang tamu Narasumber Yang Saya beri tagline Pencerpenis Prosa Nah Nanti bicara istilah ini Ada Ranahnya ya Ada istilah Prosa Itu orangnya Atau sifat Karya Prosa Jadi kita sebut saja Penulis produktif Nah Penulis prosa Produktif Apakah cerpenis produktif Nopolis produktif Yang jelas Beliau adalah Penulis produktif Nah Tidak hanya Pontianak Sebenarnya Karena kita bicara Kapasitas adalah Bicara bagaimana Seseorang itu Bukan tergantung Dari domisili Dimana Tetapi Beliau menghasilkan Karya Karyanya itu Yang kemana-mana Sehingga Beliau boleh Berada di satu titik Tetapi Sebutan bagi beliau Seseorang Yang bisa disebutkan Berdasarkan regional Provinsi Walaupun berada Di sebuah kampung RTRW Begitu ya Nah Jadi kalau Tidak berlebihan Kalau saya menyebutkan Beliau Adalah Seorang penulis Produktif Kalimantan Barat Kalimantan Barat Moga-moga juga Sudah ke Indonesia Berdasarkan bagaimana Sebuah karya itu Menyebar ke Mana-mana Seluruh Indonesia Ya kita boleh sebut Bisa menjadi Apa ya Penulis nasional Penulis Indonesia Itu Hanya Berdasarkan Bagaimana Perjalanan karya Seseorang Bukan berdasarkan Demisi ini Nanti kita akan Coba Mengulas sedikit Hal-hal yang terkait Dengan itu Ya baik Bang Jaka Kita Tidak Berdua Ada tamu kita Nanti Bang Jaka Coba Seperti biasa Mengulik Siapakah Beliau Sebenarnya Nah Apa yang akan Kita bicarakan Nanti kita akan Setelah segmen Perkenalan Siapakah Beliau Silahkan Bang Jaka Oke Saya ucapkan Terima kasih Untuk teman-teman Yang sudah Mau bergabung Di live Instagramnya Siberdaya Talks Dan selalu Selalu Pantengin Selalu Menunggu Program-program Dari siberdaya Talks Khususnya seperti Program yang sedang Live pada saat ini Yaitu Ngompor Yaitu ngomong Sesuai porsinya Yang tidak pernah Lepas dari Likup sastra Nah kali ini Sebagai Anak yang paling muda Di antara Dua abang-abang Saya Kita kedatangan Seorang tamu Seorang penulis Ya Bang Dun Ya pastinya Seorang penulis Di bidang Karya tulis Atau seni Menulis Yaitu Sastra Ada Mungkin abangnya Langsung bisa Jelaskan Profilnya siapa Ya Bang Go Silahkan Oke silahkan Untuk abang Bang Bidi Untuk menjelaskan Latar belakangnya dulu Ya ketawa Ketawa dulu nih Silahkan Sebelum dilarang Sebelum ketawa itu Dilarang Baik Teman-teman Ada Om Pradono Bang Jakar Terima kasih Kesempatan yang udah diberikan Pada kesempatan malam hari ini Dan Sebagaimana yang tadi telah disebut Memang Kalau ngomongin soal Kepenulisan Kita Jadi suka Artinya Sukanya karena Inilah kesempatan Untuk kita Saling berbagi cerita Meskipun Ketika Menulis Itu sebenarnya Kerja-kerja sendiri Tapi ketika Dipublikasikan Maka sebenarnya Kita udah jadi Kerja bersama Dan Teman-teman Untuk Selanjutnya Seperti permintaan Bang Jakar tadi Kalau Nyebutin Profil Karena biasanya Menulis ya Jadi profilnya Ada di tulisan Jadi kalau ngomong Sendiri itu Kayaknya Agak Agak susah Bukan agak susah Tapi Ada yang disembunyikan Ya silahkan Sedapatnya Nanti yang mana-mana kurang Biar saya ulik Kita ulik Gini nih Gini nih Seikhlasnya dulu Apa-apa kira-kira Siapakah dirimu Siapakah dirimu Ya Aku Punya Nama yang Biasa dipanggil Itu Widi aja Dari Potongan Nama tengah Sebenarnya Widi Antoro Dan kemudian Beruntung Di Pontianak Itu KTP Lahirnya Pontianak Terus Kecilnya Udah pernah Di Pontianak Anjungan Sintang Terus sampai Ke Ketapang Nah di Ketapang Paling lama Di Ketapang Paling lama Dari kecil Dari kecil Kelas 3 Sampai Tahun Sampai tahun 2011 Baru kemudian Pindah ke kubur Dan selama itu Selama itu Selama di Ketapang Banyak Karya yang dihasilkan Di sana Sementara itu dulu Om Don Bang Widi Pindah-pindahnya Karena Emang dari kecil Atau Gimana bang Pindah dari kecil Kan ikut orang tua Saya yang jawab Saya duga nih Biasanya Kalau seseorang itu Suka pindah-pindah Biasanya Anak kolong Ya Anak serdadu Betul Tapi Apakah Karena Bang Widi Sering Apa Pindah-pindah Itu Pindah-pindahnya Sekolah pun Berarti Dari Apa Dari SMP Atau dari SMA Enggak Kalau sekolah Itu SD SD itu Sudah mulai Pindah-pindah Ya Satu kali Satu kali pindah TK SD Kelas 1 Kelas 2 Itu di Sintang Kelas 3 Sudah di Ketapang Kelas 3 Sudah di Ketapang Sampai Sanawiyah Terus Setelah Sanawiyah Ke Pontianak Jadi Dulu ada sekolah Namanya PGA Kalau Bang Om Donenya SPGA Aku di PGA Nah setelah itu Pulang ke Ketapang lagi Karena orang tua di Ketapang Sampai tahun 2011 Dari Sejak Katakanlah Tamat lah ya Tamat Aku pernah Juga Setelah PGA Aku nyambung juga Gitu kan Nah itu Tahun 95 96 Ke Dari Pontianak ke Ketapang Dari PGA ke Tidak Setelah PGA Setelah PGA Itu nyambung Sekolah Nyambung sekolah Kemana Ke sekolah Ke sekolah Ke sekolah yang lebih tinggi Karena kaitannya Kalau kawan-kawan Kawan-kawan lain Ke IIN Atau Stein dulu ya Aku Tidak Kesana Ke mana Ke satu kampus Tidak Tidak Nyebutkan Karena biasa menulis Soalnya kan Jurnalisnya Terpancing Karena biasa menulis Nah setelah itu baru pulang Pulang Ke Ketapang Sampai tahun 2000 Dari Ketapang Itu Yang kemudian Pindah Tidak alamat Tapi kerjaan Dari tahun 95 Kemudian 98 Itu di Ketapang Dari tahun 98 Itu udah ke daerah pedalaman Pernah di Balai Bekuak Pernah Di Sandai Pernah di Kecamatan Jelai Hulu Nah kemudian 2011 Pindah Pindah pekerjaan Nah pindah pekerjaan itu pun Ke Kuburaya Itu pindah-pindah lagi Di Sungai Embawang Pernah Di Kubu Pernah Nah sampai sekarang Di Kuburaya Tinggalnya Di Sungai Kakap Jadi lumayan Jadi curiga Ketika Pindah-pindah Itu mungkin Yang menjadi faktor Penulisan Pemudian Mencetak Sebuah buku Yang banyak Sekali Di depan Kita Sekarang Itu Itu Membantu Itu juga Yang mau Saya Sentil Cuma Terakhir Ini kan Biografinya Terakhir Sekarang Domicili Di Sungai Kakap Sungai Kakap Itu Provinsi Terakhir Ada ASN Atau Swasta Atau Masih Masih Pasih Di ASN ASN Jadi ASN Anggota Sekrup Negara Karena saya Boleh sebut Disini Karena Keluarga Besar Kita Azura Itu Ambrin Zuraid Rawansah Juga Sekrup Negara Sekrup Negara Ini Sering Kita Bahas Jadi ASN Sekarang Benar Pas Anggota Setrup Negara Jadi Tadi Sudah Disinggung oleh Jaka Kita Bicara Tentang Proses Kreatif Nah Kemudian Menaikan Semacam Apa ya Semacam Bukan Batasan Sebenarnya Pemantik Bahwa Yang kita Hadirkan Adalah Penulis Produktif Maka Saya Tadi Pemirsa Juga Bisa Memahami Perjalanan Seseorang Itu Lebih Kurang Biasanya Kecenderungannya Juga Berpengaruh Pada Karya-karya Yang Ditulis Misalnya Sehingga Apa yang Disebut Jakarta Perpindahan Eling Widiantoro Tadi Ewi Diantoro Ini Bisa Jadi Setiap Jejak Dimana Singgah Berkarya Berproses Kreatif Dan Latar Belakang Domisili Atau Latar Belakang Persinggahnya Juga Bisa Jadi Menjadi Latar Belakang Sebagai Setting Karya-karya Yang Dihasilkan Nah Pertanyaan Tentang Karya Saya Tidak Salah Duga Bahwa Beliau Adalah Seorang Penulis Produktif Pemirsa Selain Di Kapur Merah Dua Tengah Ini Dari Satu Dua Dan Tiga Yang Melihat Ini Ada 15 Buku Pertanyaan Terhadap Ini Sebuah Karya Yang Produktif Ini Saya Boleh Bertanya Karya-karya Apa Saja Yang Sudah Dihasilkan Oleh Ewid Yantoro Untuk Yang Hadir Ini Apakah Ada Puisi Ada Cerpen Ada Novel Dan Sebagainya Biografi Atau Tulisan Esai Kumpulan Dan Sebagainya Kira-kira Tolong Diberikan Gambaran Karya-karya Apa Saja Yang Sudah Terbukukan Kita Bicara Yang Terbukukan Mungkin Yang Belum Terbukukan Masih Banyak Tapi Yang Terbukukan 15 Buku Ini Kau Tahu Yang Dibukukan Masih Banyak Belum Saya Bisa Nembus Saya Suka Dengan Penulis Fusi Jadi Tidak Hanya Terjebak Pada Pada Perbukaan Saya Bisa Menelusir Di Balik Yang Muncul Jadi Tolong Diberikan Gambaran Kepada Para Pemeriksa Untuk Pengetahuan Pasti Aku Berikan Kira-kira Apa Apa Saja Karya-karya Sudah Terbukukan Ini Jendre-jendrenya Yang Paling Sering Fokusku Ke Cerita Pendek Cerita Pendek Cerpen Tahun 92 Itu Sudah Mulai Sudah Mulai Sudah Suka Nulis Cerpen Dari Sebelumnya Sudah 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 Menulis Menuliskan Perasaan Menumpahkan Rasa Hati Umur SMA SMA Ketika Sudah Mengenal Seseorang Jadi Cerpen Pertama Itu Lahir Waktu Aku Justru Sudah SMA Kelas 3 Cerpen Bukan Buku Pertama Cerpen Pertama Itu Periode Tahun Kapan Tahun 92 Lahir Cerpen Pertama Ingat Judulnya Apa Judulnya Cemburu Cemburu Lanjutkan Untuk Karya-karya Yang sudah Ada Setelah Itu Setelah Itu Makin Sering Karena Sudah Pertama Sekali Buat Itu Biasanya Kita Merasa Cerpen Tidak Bagus Cerpen Tidak Bagus Akhirnya Kita Suka Baca Koran Waktu Koran Aksaya Tiap Hari Minggu Itu Kan Sudah Ada Cerpen Puisi Nah Itu Kita Suka Kalau Kayak Gini Bisa Nih Dan Nulis Lagi Begitu Dikirim Tidak Dimuat Tidak Tidak Dimuat Pula Tidak Mantap Tidak Tidak Bagus Nah Sejak Saat Itu Kemudian Kita Makin Sering Sudah 10 Judul Nah Sampai Kemudian Ada Yang Pernah Kita Singgung Om Forum Dialog Sastra Itu Di Satu Sekolah Nyelenggarakan Nah Disitu Di Dihomongin Soal Sastra Bedah Karya Aku Datang Terus Datang Duduk Diam Aja Karena Merasa SMA Anak Kuliah Semester Awal Gak Ada Kenal Ada Yang Lihat Tapi Dari Situ Kita Mulai Terinspirasi Kalau Kayak Gini Aku Juga Bisa Nih Tulis Cerpen Ada Berapa Nanti Dibukukan Nah Sejak Saat Itu Sudah Pengen Punya Kumpulan Cerpen Sediri Sampai Ada Sepuluh Judul Itu Karena Sudah Merasa Kenal Dengan Penyelenggara Kegiatan Itu Jurnalis Di Harian Aksaya Pada Waktu Datang Kantor Baru Pindah Kantor Baru Pindah Dari Indonesia Indah Ke Gajah Madan Masih Kincelong Om Masih Bau Cat Sampai Nomor Teleponnya Itu Sampai Sekarang Masih Apal Gitu Karena Sering Kontakt Bang Tolonglah Bang Kasih Catatan Untuk Cerpen Aku Nak Terbitkan Dan Terbitnya Cerpen Cerpen Itu Tahun 2012 Dari Pertama Terbit Di Koran Itu 2012 Kalau Pertama Terbit Di Koran Tahun 94 Om 18 September 94 Berapa 19 19 94 19 September 18 18 September Kalau Dicocokkan Dengan Klender Pas 18 September 94 Pasti Hari Minggu Judulnya Tanya Juga Judulnya Apa Judulnya Tak Sedang Bercinta Ingat Kita Sedang Bercinta Dari 15 Buku Ada Puisi Buku Puisi Ada Dua Ada Dua Buku Puisa Dua Ini Judulnya Ini Bukunya Antologi Tunggal Antologi Tunggal Ini Jejak Kata Sang Pecinta Dengan Seir Cinta Sedang Dua Pusi Kemudian Kalau Cerpen Ada Berapa Yang Tunggal Ada Berapa Antologi Bersama Dari 15 Berarti Sisa 13 Kalau Antologi Cerpen Tunggal Itu Yang Udah Terbit Delapan Delapan Tunggal Cerpen Yang Udah Terbit Kalau Yang Antologi Bersama Berarti Sisanya Lima Ada Beberapa Lima Dari 15 Dua Fusi Delapan Tunggal Cerpen Berarti Sisanya Antologi 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 Cerpen Tunggal Yang Belum Diterbitkan Yang Sudah Terbit Yang 15 Buku Ini 5 Bersama Ini Antologi Tunggal Semua Yang Bersama Ada Berapa Yang Sudah Terbukukan Tidak Banyak Sampai 10 Tidak Sampai 10 Berarti Yang Sudah Terbukukan Berapa Antologi Cerpen Tunggal Persisnya Jadi Sebutkan Delapan Ini Dari 15 Satu Dua Tiga Ya Kurang Lebih Itulah Kalau Delapan Nah Para Pemirsa Inilah Kalau Sudah Disebut Sebagai Penulis Produktif Kalau Sebutan Banyak Itu Sudah Pasti Berapa Angka Itu Nanti Bisa Kita Oleh Nah Satu Karya Monumental Yang Pernah Saya Lihat Cuma Tidak Ada Disini Kaparnya Kuning Itu Kalau Tidak Salah Ingat Saya Ada Angka 107 Atau 117 117 117 Cerpen Di Dalam Satu Bukan Satu Buku Yang Diterbitkan Oleh Insya Allah Nanti Pestakarma Aloy Pestakarma Aloy Itu Belum Jadi Belum Oh Dalam Proses Nah Yang Di Apa Namanya Yang Disupport Oleh Siberdaya 117 Itu Apakah Karya-karya Yang Sudah Atau 117 Murni Karya Terbaru Atau Di Lain Buku Yang Sudah Diterbitkan Kalau Ngomongin 117 Itu Sebenarnya Dokumentasi Dari Semua Cerpen Yang Sudah Pernah Ada Termasuk Yang Sudah Pernah Dibukukan Jadi Semua Cerpen Yang Sudah Pernah Ada Yang Dibukukan Itu Dikumpulkan Dikompilasi Dalam Satu Cerpen Satu Buku Cerpen Judulnya 117 Karena Memang Sesuai Dengan Jumlah Yang Itu Kumpulkan Oh Tidak Ada Penambahan Atau Pengurangan Yang Baru Tidak Karena Itu Buku Itu Disusun Dari Tahun 92 Cerpen Pertama Sampai Cerpen Terakhir Tahun 2018 2018 117 117 Cerpen Yang Terselamatkan Dibawah Tajuk Apa 117 Langsung 117 Cerpen Jadi Menjadi Judul Buku Itu Yang Mudah Mudah Lancar Dan Bisa Tersebar Dan Bisa Apa Namanya Ya Bisa Semua Generasi Siapapun Pembaca Di Ususnya Kalimantan Barat Bisa Mengakses Buku Itu Tergantung Dari Banyak Eksemplar Juga Dan Bagaimana Itu Ditanyain Juga Om Dari 117 Itu Sebenarnya Menghimpun Berapa Antologi Nah Itu Tadi Makanya Saya Tanya Apakah 117 Itu Merupakan Kompilasi Dari Buku Buku Yang Sudah Ada Ya Makanya Yang Terselamatkan Ya Om Terselamatkan Itu Artinya Yang Bisa Kita Punya Karena Namanya Kita Biasa Kemana Mana Itu Kan Kata Orang Kata Bekaciran Bekaciran Atau Error Kena Virus Filenya Tidak Rata 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 Kadang Saking Sukanya Dengan Seseorang Nih Nak Baca Cerain Aku Tidak Eh Mau Boleh Bacalah Gitu Nah Jadi Cerpen 117 Itu Om Itu Inspirasinya Karena Pada Suatu saat Kita akan Almarhum Nih Suatu saat Kita akan Almarhum Ya kan Besok Atau Lusa Atau Malam Ini Kan Kita Tidak Tau Nih Atau Tujuh Tahun Lagi Sebagai Seorang Penulis Itu Kan Yang Sebenarnya Itu Futuristiknya Aku Sebagai Seorang Penulis Kita Mesti Buktikan Dulu Dikenang Sebagai Seorang Penulis Semana Buktinya Karena Biasanya Gini Om Setelah Setelah Almarhum Baruklah Bercari Baruklah Bercari Nah Kita Sudah Siapkan Itu 117 Itu Ada 30 Cerpen Dari Buku Ini Ini Perode Kapan Perode Awal Perode Awal Jadi Gini Om Artinya Ambil Contoh Begini Kita Jual Obat Cerita Jadi Cerita Gini Kebiasaan Menghimpun Ini Mendokumentasikan Itu Karena Kita Punya Apalagi Kita Penulis Katakanlah Secara umum Kita Seniman Kadang-kadang Kalau kita Berkarya Udah Lepas Berkarya Udah Lepas Tanpa Kita Tahu Bahwa Sebenarnya Karya Itu Kita Bisa Tinggalkan Untuk Anak Cucu Atau Gerasi Yang Datang Karena Itu Dari Awal Sudah Mulai Setiap Terbit Setiap Selesai Satu Antologi Cerpen Baru Itu Pasti Ngumpulkan Antologi Cerpen Yang Lama Nah Dapatlah Kemudian Pertama Kali Tiga Buku Sorry Di Tanjung Belandang Lelaki Dari Tanjung Nipah Dan Kiai Yang Menolak Haji Nah Tiga Buku Ini Dirangkum Disini Jadi Satu Nah Kemudian Karena Kita Ini Sukanya Memang Suka Menulis Karena Suka Aja Pokoknya Bikin Cerpen Ternyata Ada Lagi Kita Bisa Susun Misalkan Dari 6 Judul Kita Bisa Jadi Satu Antologi Atau 7 Atau 10 Judul Jadi Satu Antologi Kita Bikin Lagi Itu Kan Nah Akhirnya Setiap Itu Jadi Kebiasaan Setiap Punya Tiga Antologi Cerpen Setiap Punya Kebiasaan Dua Antologi Cerpen Satu Lagi Nah Kita Bunda Lagi Satu Nih Kan Jadi Dari Buku Kita Tahu Ternyata Buku Ini Memuat Tiga Antologi Cerpen Tumbal Lelaki Yang Menetap Laut Bayang Wajah Kemarin Ini Tadi Dari Kaya Menolak Haji Suri Dan Belandang Kemudian Ada Cerpen Judulnya Lelaki Dari Tanjung Nipah Semua Bukunya Disini Jadi Kita Enak Jadi Ini Juga Gitu Nah Ini Juga Gitu Nah Ini Ada May Rahasi Hati Perempuan Di Balik Nila Ini Ada Dua Cerpen Nah Ada Tiga Buku Lagi Yang Kemudian Disatukan Itu Judulnya Agak Panjang Memang Cinta Semur Bunga Cerita Terakhir Perbincangan Selah Maghrib Nah Ini Juga Disiapkan Sama Waktunya Dengan Antologi Cerpen 117 Tadi Jadi Semuanya Masih Dalam Proses Itu Ada 12 Antologi Cerpen Yang Dijadikan Satu Dalam 117 Berarti Lima Buku Semuanya Jadi Mudah Kalau Berhitung Gampang Jadi Satu Buku Ada Tiga Cerpen Ketika Kita Punya Bude Untuk 117 Berarti Ada 12 Antologi Cerpen Yang Kita Punya Eh Ternyata Setelah 117 Kita Masih Nulis Lagi Nah Itu Baru Sampai 47 Padahal Udah Bikin Status Goodbye Padahal Sudah Itu Artanya Setelah 47 Judul Nah Ada 47 Judul Ternyata Masih Masih Ada Lagi Kalau Dah Goodbye Itu Sudah Tujuh Kali Dalam Daga Selama Pensiun Dini Tidak Menulis Lagi Bikin Status Aku Bilang Bodoh Amat Komentar Cuma Bodoh Amat Karena Beliau Ini Cerita Kita Bicara Tentang Widih Dan Karyanya Nanti Kita Segmen Ngompor Ngompor Suatu Ketika Di Tahun 90 Awal Tahun Berapa Waktu Dirimu Cari Aku Di Taman Budaya 2010 2010 Aku Tidur Di Bengkel Seni Taman Budaya Itu Ada Pesan Ada Popo Halo Om Kristoporus Popo Di Ketapang Beliau Telepon Bang Ada Eling Cari Dimana Taman Budaya Muter Tidak Ketemu Waktu 2010 Akhirnya Kita Ketemu Dimana Berapa Kali Dan Memang Saya Mengenal Eling Ini Sebiasa Lebih Sering Eling Sebenarnya Ya Nyebut Karena Dari E E E W Di Andora E E E E E E E E E Di Ketapang Tidak Suatu Ketika Terpisah Hilang Informasi Tau-tau Di Kuburaya Waktu Itu Ternyata Sudah Kuburaya Setiap Di Pontianak Beliau Pasti Cari Saya Dan Beberapa Kali Ketemu Bahkan Waktu Kita Sumpah Siaran Bersama Di Perompat RRI Pontianak Baca Fusi Komofusi Jadi Bicara Tentang Produktivitas Dari Banyak Buku Dan Beberapa Yang Dikompilasi Karena Kerajinan Kerajinan Banyak Kemalasan Bukan Kerajinan Tangan Jadi Kerajinan Saking Rajinnya Mendokumentasikan Karya Sendiri Dengan Proyeksi Futuristik Katanya Tadi Kok Tak Salah Bisi Kedepan Bahwa Memang Apapun Saya Saya Sampai Buat Kepan Saya Mungkin Bisa Ditanggapi Oleh Bang Eling Sebagus Apapun Isi Karya Kita Kalau Pesan Itu Tidak Sampai Pada Pembaca Blablabla Bagaimana Menurut Anda Langkah Itu Bagaimana Supaya Kita Menyampaikan Pesan Karena Kalau Karya Kita Sebagus Apapun Kalau Tidak Sampai Kepada Pembaca Artinya Niatan Kita Supaya Dibaca Orang Pasti Terputus Bagaimana Upaya Di Tengah Digitalisasi Sekarang Ini Menyampaikan Informasi Kita Menurut Penulis Dan Eling Sendiri Khususnya Kalau Aku Sebagai Seorang Penulis Prinsipnya Kita Seperti Lebah Madu Lebah Madu Itu Menghisap Yang Manis Menghisap Yang Bagus Sari Bunga Dan Kemudian Mengeluarkannya Juga Apa Yang Dikeluarkan Juga Bagus Nah Filosofi Lebah Madu Itu Sebenarnya Itu Juga Untuk Kita Sebagai Penulis Karena Menulis Ini Kan Kerja Kerja Otak Pemikiran Jadi Pemikiran Itu Asupannya Dari Mana Dari Bacaan Kita Dari Apa Yang Kita Baca Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Pikirkan Kalau Yang Kita Baca Itu Hal Yang Baik Baik Saja Percayalah Bahwa Ketika Kita Menulis Juga Kita Akan Menulis Hal Yang Baik Baik Juga Yang Kemudian Itulah Yang Diterima Oleh Pembaca Sebagai Pesan Yang Mungkin Sebenarnya Kita Sampaikan Mengenai Cara Langkah Yang Sudah Ditempuh Sampai Hari Ini Sehingga Karya Kita Berapapun Sebagus Apapun Bisa Sampai Kepada Pembaca Dengan Relativitas Bahwa Sudah Sekian Banyak Secara Kuantitas Yang Membaca Karyaku Baik Satu Judul Banyak Judul Kira Kira Langkah Yang Sudah Dilakukan Ada Pertanyaan Yang Lebih Mudah Nggak Om Biar Cepet Jawab Nya Gitu Ini Sebenarnya Inti Yang Pengen Disampaikan Om Dan Itu Bagaimana Seorang Penulis Menjaga Karyanya Agar Tetap Sampai Menjaga Kualitas Karya Dan Tersiar Sebenarnya Tersiar Luas Nah Kita Beruntung Hidup Di Jaman Sekarang Om Platform Untuk Menulis Itu Banyak Bisa Kita Cetak Buku Bisa Kita Terbitkan Kirimkan Ke Koran Ada Media Online Ada E-book Ada platform Yang Macem-macem Itu Kita Sebutkan Kawan-kawan Bang Jaka Bang Jaka Bang Brusti Tau Lah Begitu Jadi Dan Itu Sebenarnya Tantangan Tantangan Sebagai Penulis Apalagi Penelis Jadul Seperti Om Dan Itu Harus Dikuasai Karena Anak-anak Muda Sekarang Lebih Cenderung Bukan Karena Om Dan Sudah Jelang 70 Tahun Bukan Tapi Karena Om Dan Yang Produktif Dan Tetap Mengirimkan Karya-karya Ke Platform Yang Sudah Ada Nah Itu Menurut Aku Menurut Aku Jadi Jalan Kita Juga Menjadi upaya Kita Juga Bagaimana Kemudian Apa yang Kita Sampaikan Itu Bisa Dinikmati Oleh Pembaca Nah Pemirsa Banyak Media Dalam Istilah Kita Disiminasi Informasi Menyebar Luasan Informasi Yang Mungkin Kontennya Adalah Karya Sastra Apapun Baik Busi Cerpen Novel Dan Sebagainya Itu Sampai Kepada Pembaca Karena Saya Berpikir Bahwa Sebagus Apapun Karya Menurut Kita Kalau Kita Tidak Gerakkan Dan Tidak Sampai Minimal Sekadar Sampai Minimal Sekadar Sampai Sehingga Karena Tadi Menurus Adalah Kerja Otak Kerja Otak Pemikiran Pemikiran Nah Barangkali Ada Pemikiran Kita Yang Mungkin Kita Berharap Bisa Diserap Diterima Orang Lain Dan Itu Sebagai Sebuah Kebaikan Nah Bagi Kita Sebuah Kebahagiaan Kebaikan Kita Sebarkan Menjadi Kebaikan Dan Menjadi Kebahagiaan Bersama Baik Bagi Kita Maupun Bagi Yang Menerima Itu Sebenarnya Misi Utama Saya Kira Untuk Setiap Penulis Bahwa Apa Gunanya Kalau Kita Nulis Kalau Tidak Kita Sebarkan Terutama Lagi Menyebarkan Virus Kebaikan Nah Barangkali Itu Untuk Sampai Pada Pembaca Kira-kira Dari Jaka Atau Dari Komentar Netizen Kita Ada Yang Masuk Tadi Si Udah Mulai Mulai Numpuk Ya Lalu Bukit Pindah Channel Ada Berapa Masih Sisa Ada Tiga Orang Ada Pertanyaan Yang Tertinggal Masih Belum Ada Teman Teman Yang Stay Nonton Boleh Masih Masukan Atau Mungkin Bertanya Comentar Semuanya Jadi Mungkin Tadi Udah Diulik-ulik Sama Bang Don Dari Saya Kebetulan Penelitian Skripsi Saya Itu Analisis Sebuah Cerpen 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 Seino Guhira Ajidharma Antep Bacarku Antepologi Sebuah Cerpen Mungkin Ini Bang Widi Karena Bang Widi Nulisnya Udah Semenjak Tahun Pertama Kali Ngerbit Tahun 1992 1992 Udah Mulai Nulis Untuk Penjualannya Ini Penjualan Buku-buku Dari Karya-karya Bang Widi Yang Banyak Ini Penjualannya Itu Di Di Daerah Mana Pertama Kali Apakah Masuk Ke Media Buku Atau Gram Media Atau Freelance Pertangannya Yang Pasti Karena Kita Penelbit Indie Jadi Semuanya Kita kerjakan Sendiri Termasuk Soal Penjualan Artinya Apalagi Di jaman Sekarang Sebagai Seorang Penulis Yang Sendiri Sendiri Dalam Arti Menulis Berkarya Sendiri Menerbitkan Buku Sendiri Kita Juga Harus Jadi Marketing Yang Bagus Juga Karya Kita Dan Disitulah Kita Tahu Seberapa Jauh Kawan Kawan Mengapresiasi Karya Kita Jadi Kadang-kadang Jadi Olo-oloan Dengan Kawan Jadi Olo-oloan Dengan Kawan Artinya Gini Ini Berapa Nih Gratis Gini Apa ya Saya Itu Sebagai Yang paling mudah Sini lah Karena Berapa teman-teman Saya itu Ada yang Memang Cetak Buku Ketakutannya Buku mereka itu Kadang ketakutannya Tak laku Karena Saya melihat Peng Widi Sudah Cetak Bukunya Sudah Lumayan Banyak Ini Sangat Banyak Si Peng Widi Yang Buat Peng Widi Terus Kekeh Dalam Menulis Ini Apa sih Peng Widi Untuk Modalnya Dari mana Gitu Ini Yang Sebenarnya Jadi Kata kunci Yang Diminta Oleh Om Don Ketika Menulis Dan Dianggap Produktif Itu Jadi Tanda tanya Seperti Tadi Jadi Pertanyaan Seperti Tadi Satu Hal Itu Karena Kita Bersyukur 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 dalam arti Kita Sudah Dikasih Akal Yang Sehat Fisik Bagus Gitu Kan Kita Bisa Menulis Kita Tau Pakai Bahasa Indonesia Kenapa Kenapa Tidak 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 Implementasikan Begitu Jadi Kalau Bersyukur Itu Tidak Mesti Hanya Ngucapin Alhamdulillah Tidak 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 Karena Markir motor ke Masjid Awaludin Di Sungai Durian Terus dari Sungai Durian itu jalan kaki Motornya diparkir di masjid Terus jalan kaki Jalan kaki pengen nge-oplet Karena oplet itu yang masih jalan Sungai Durian, Sungai Raya Nah ternyata di tengah jalan Antara Sungai Durian Masjid ke Polsek itu Udah ada tukang ojek Udah ada tukang ojek yang menghadang Dan ngirim isarat Pak, kemana pak? Nah ini khasnya Pencerita, penulis cerita Kalau udah bercerita kayak gini Eh pak, kemana pak? Kesana? Iya kesananya mana pak? Ke oplet Pengen ngejar oplet Pak, oplet gak jalan jam sekarang Udah susah Udah baik, dengan saya aja Saya antar bapak sampai kemana Oh jauh Pak, saya ke rumah sakit Oh, Sudarsokah Iya Iya udah, udah dengan saya saja Pak, saya pengen ngoplet pak Saya gak pengen ini Gak pengen ojek Bapak ojek kah? Iya, saya ngojek Pak, saya gak pengen ngoplet Eh, ngojek pak Saya pengen ngoplet Karena uang saya Hanya cukup untuk oplet aja nih 4 ribu Iya udah, gak apa-apa Yang penting saya itu Yang penting saya bisa bawa bapak ke sana Ketujuan bapak Pokoknya saya antar bapak sampai ketujuan kemana Nah, akhirnya Ini serius pak Saya hanya punya 4 ribu loh pak Untuk ngoplet Yaudah, gak apa-apa Gak apa-apa Saya terima Nah itu, saya terima Ternyata benar Ternyata benar dari sungai durian Sampai ke rumah sakit itu Diantar Pake oplet Eh, pake ojek Gitu Meskipun di tengah jalan Kita kena hujan apa segala macem Tapi Pak, hujan pak Udah sampai sini aja pak Ya, oh gak apa-apa Saya udah niatin Saya pengen tolong bapak Untuk itu Nah, sebagai seorang penulis Sebagai Kalau memang bukan penulis Mungkin itu hal yang biasa saja Tapi ketika kita sebagai seorang penulis Kita pengen bilang Ternyata ada loh Tukang ojek Yang butuh duit sebenarnya Tapi Yang harusnya itu 15 atau 20 ribu Udah dikasih 4 ribu aja Udah Gak apa-apa Karena pengen Niatnya pengen nolong Pengen bantu Padahal Gak perlu Gak butuh-butuh dibantu juga Gitu kan Jadi Karena Itulah yang Yang disampaikan bahwa Sumber kebaikan itu Bisa dari mana saja Dan kita bisa bilang dengan Pembaca Atau Yang bisa menikmati tulisan kita Bahwa Itu bisa jadi flash fix Bisa jadi tulisan pendek Yang hanya 200-300 kata Betapa Kita satu kebahagiaan Itu ternyata Ditolong oleh orang yang Diberikan pertolongan Oleh orang yang kita Nggak betul-betul benar Gitu kan Tapi dia Care dengan kita Dia peduli dengan kita Itu udah sesuatu yang Langkah banget Sekarang Kita udah bisa bilang Bahwa Nggak selamanya juga Kita lihat tukang ojek Ternyata profit Gitu kan Bisa non-profit juga Ternyata aku udah pernah ngalamin Gitu Udah pernah ngalamin Jadi Hal-hal yang seperti itu Mungkin sepele Untuk orang lain Tapi untuk kita yang punya Naluri menulis Itu bisa jadi inspirasi Yang Oh udah macem-macem Kan Gampang tuh Itu lokalitas dapat banget Ada masjid awal Udin Ada polsek sungaraya Apa segala macem Nah Kita sering menyebut Itu sungai durian Gitu kan Padahal sebenarnya itu Dusun Limbung Desa Limbung Sungai Durian itu Dusun sendiri Di sebelah sana Lagi Iya Artinya Ada arang limbung Ada desa limbung Mungkin banyak yang Nggak tahu Nah ketika kita menulis Kita bisa sampaikan Oh Ternyata ini Jadi lokalitas dapat Berarti Secara Penjelasan ini Saya Langsung mikirkan Bisa dari mana saja Pertama memang Memang cerpennya Cerpen yang romantis Ketika Om Don suka Dengan Nita Nita Nggak suka dengan Om Don Tapi sukanya sama aku Gitu kan Kenapa begitu Teganya Engkau pada aku Misalkan ya Kayak gitu-gitulah Tapi kemudian Mata kita Hati kita kan Punya nurani Kita punya nurani Sendiri Kita bisa lihat lingkungan Kita seperti apa Dan itu bisa Dibuktikan nanti Meskipun Dengan hal yang Sederhana Hanya sebatas Bercerita saja Hanya sebatas Bercerita Betul Hanya nyampaikan Cerita Kita enggak peduli Dengan alur Enggak peduli Dengan pengokohan Yang kuat Seperti apa Tapi Dan itu Seiring dengan Seiring dengan Upaya kita Untuk menjadi lebih baik Meningkatkan Kualitas karya kita Dengan membaca Dengan dialog Sampai sekarang pun Aku kalau udah punya Naskah baru Cerpen baru Sering Dishare dulu Dengan kawan-kawan Beberapa kawan Sebelum diterbitkan Sebelum dirilis Nah Kemudian kita diomel Dikritisi Apa Masa akan ada perempuan Yang kayak gitu Atau ada laki-laki Yang kayak gitu Masa akan ada gubernur Yang kayak begitu Misalkan Nah akhirnya Yang harusnya gimana Ya harusnya Bilang lah Harus begini Harus begitu Karena itu tanggapan Ya kita Coba Kita lihat lagi Jadi gak cukup Hanya sebatas Setelah selesai Nulis Udah gitu Karena Om Dan Udah sering ngomong Kita kalau Kita selesai nulis Kita mesti jadi Pembaca yang baik Untuk diri kita sendiri Nah untuk Menjadi pembaca Yang baik itu Barulah kita tahu Apa Artinya Setiap pekerjaan Selesai Kelihatan kekurangannya Selesaikan dulu Tumpahkan dulu Semua ide Baru Baru kita itu Jangan baru setengah Udah males Udah lemes Gitu 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 Yang pernah jadi Sebuah cerita Sebuah tulisan Ya Bagaimana Tadi disampaikan Bahwa inspirasi Bisa Datang dari mana Saja Gapan saja Entah Dalam situasi Apapun Gitu kan Dan terutama Adalah Inspirasi Kebaikan Diolah menjadi Sebuah karya Dan kita sebarkan Kebaikan itu Tadi cerita Oplet sudah Terekam Tidak Dalam sebuah Cerpan Yang mana Flash fiction Hanya kan Gini om Ini Ini jadi Ini proses kreatifitas Proses kreatif Namanya Aku Udah Mengakui Dengan Beberapa Temen Kalau Memang Menulis cerpan Itu udah Mulai menjenuhkan Sampai Akhirnya Saking jenuhnya Itu bikin Flash fiction Hanya 200 300 kata Selesai Karena udah Udah merasa Jenuh dalam arti Kok cerpan lagi Udah terlalu Nyaman dengan Penulisan cerpan Kayaknya Mesti Challenge Tantangan Ada tantangan Yang lain Oke Close Closing dulu Cerpan nya Sampai 47 judul Setelah 117 itu Kita mulai Coba Ke tulisan Yang lain Tulisan Memoir Om Pradono Misalnya Gitu kan Noflat Udah mulai Noflat Meskipun Itu menjadi produk Gagal Ada satu Makanya belum pernah Diterbitkan Sampai sekarang Malu banget Gue Gitu kan Mungkin Dasarnya itu Apa Memudih itu yang menyebabkan Memudih beralih Menjadi Puisi Nggak Kalau menulis puisi Itu seiring Mulanya seiring Mulanya seiring Tapi Ini ada Cerita Tapi bukan Karena itu Sebenarnya Tapi ada Cerita Ketika Di RRI Dulu Ada Acara Apresiasi Seni dan Sastra Nah Itu yang Gawangin Nano Basuki Nah Udah pernah Punya Antologi Puisi Terus Pengen Bikin Puisi Lagi Pengen Bikin Buku Puisi Lagi Terus Nano bilang Enggak Bapak Kita buka Disini Guyonan Ajalah Sebenarnya Jok Ajalah Sebenarnya Terus Dibilang Bang Sampian Itu Kalau bisa Jangan Nulis Puisi Biarlah Puisi Itu Kepelingnya Kami Kami Ini Aku Terus Beberapa Temen Yang disebut Gitu Kan Om Widih Nulis Cerpen Aja Kalau Nulis Cerpen Aku Mengakui Om Aku Mengakui Cerpen Itu Bla Bla Jadi Apa Dirimu Pengen Bilang Kalau Cerpen Aku Jelek Dia Ketawa Itu Bukan Aku Yang Bilang Dan Sejak Saat Itu Aku Jarang Nulis Puisi Dan Suka Nulis Cerpen Memang Asik Nulis Cerpen Tapi Nulis Puisi Tetaplah Beberapa Kalimat Sampai Kemudian Nanti Beriringan Dengan 117 Itu Aku Kompilasi Juga Puisi Yang Udah Aku Pernah Ada Karena Aku Anggap Sejelek Apapun Puisi Itu Olah Hasil Olah Pikir Olah Rasa Aku Juga Itu Karya Intelektual Kita Juga Dan Mesti Disimpan Dan Itu Aku Mengumpulkannya 200 judul Dalam Satu Buku Dari Ya Tahun 1992 Juga Sampai Tahun Berapa 2018 Itu Berapa Setelah Itu Ya Udah Nah Karena Nggak Kuat Nggak Merasa Kuat Berpuisi Jadi Puisinya Lebih sering Belakangan Biarpun Ada Beberapa Kawan Beberapa Kali Mengajak Untuk Antologi Termasuk Satu Buku Dengan Omden Bayang Bayang Tembawang Artinya Itu Ya Yang Namanya Proses Kreativitas Kan Tinggal Kita Merasa Passion Kita Sebenarnya Dimana Nah Itu Kata Kunci Jadi Jadi Soal Produktivitas Itu Kita Mungkin Bicara Tentang Rana Kuantitas Sedikit Atau Banyak Maka Produktiv Itu Karena Sering Berproduksi Dengan Sering Menghasilkan Karya Baik Masih Lepas Lepas Atau Sudah Terpukukan Atau Manuskrip Istilahnya Kan Masih Manual Apakah Itu Puisi Maupun Cerita Pendek Novel Dan Karya Prosa Yang Lain Tadi Ada Dua Bicara Tentang Passion Bahwa Kerja Menulis Apa saja Baik ilmiah Maupun Fiksi Saya Pikir Itu Ranah Yang Sangat Individualistik Kenapa Karena Tidak Semua Orang Bisa Menulis Dan Mampu Menjadi Penulis Itu Pertama Karena Dalam Apa Namanya Pemahaman Bahasa Yang Saya Terima Ada Empat Keterampilan Manusia Dalam Berbahasa Yang Pertama Sejalan Dengan Sejak Manusia Lahir Sampai Hingga Dewasa Dan Pengetahuan Bahasanya Berjalan Sesuai Perkembangan Usia Manusia Itu Misalnya Ketika Kita Bayi Kemampuan Bahasa Apa Yang Yang Dikuasai Pertama Adalah Berbicara Kemudian Masa Perkembangan Sampai Masa Sekolah Kita Membaca Kemudian Berbicara Mendengar Nah Dari Berbicara Mendengar Mendengar Tidak Sekadar Mendengar Tetapi Yang Disebut Dengan Mendengarkan Atau Menyimak Jadi Mendengar Pemahaman Kemudian Setelah Itu Masa Usia Sekolah Kita Mulai Membaca Membaca Kemudian Menulis Nah Yang Disebut Terakhir Inilah Keterampilan Berbahasa Yang Tersulit Karena Tidak Semua Orang Yang Bisa Berbicara Bisa Mendengar Bisa Membaca Menjadi Penulis Nah Itu Keterampilan Berbahasa Sehingga Apa Yang Disebut Oleh Eling Tadi Sebagai Passion Saya Saja Tidak Seproduktif Bahkan Tidak Produktif Dalam Konteks Perusaha Misalnya Ada Cerpen Saya Bisa Dijadikan Satu Kumpulan Cuma Masalahnya Dulu Zaman Ketik Manual Ketik Portable Arsip Yang Sudah Di Koran Tidak Ada Lagi Sekarang Karena Dibawa Oleh Almarhum Ada Bang Odi Meminta Untuk Saya Angkatan Tahun 2000 Yang Digagas Oleh Kori Layur Rampan Sehingga Arsip Tulis Saya Yang Berupa Klippingan Koran Itu Saya Peserahkan Beliau Akhirnya Beliau Meninggal Dan Tidak Saya Terima Lagi Sehingga Saya Sulit Untuk Membuat Sebuah Antologi Dan Harus Mencari Sumber Korannya Nah Tadi Disebutkan Bahwa Kita Kita Bertemu Pernah Di Forum Penulis Penulis Cerpen Dan Puisi Itu Saya Yang Mengelolanya Bersama Bang Nis Alantas Di Pontianak Post Dan Almarhum Odi Odi S Nah Disitu Kita Berkutat Membahas Kemudian Hasil Bahasan Kita Expos Di Koran Apa Dialog Dialog Diskusi Tentang Sebuah Karya Termasuk Karya Gunta Wirawan Bulan Kedau Yang Setelah Kita Diskusikan Secara Offline Baru Kita Share Kita Kupas Di Dalam Sebuah Koran Yaitu Saya Jaman Dulu Nah Itulah Dinamika Yang Terjadi Pada Masa Koran Koran Mainstream Koran Koran Cetak Itu Masih Mendominasi Konsumsi Kita Untuk Mencari Sumber Bacaan Nah Kembali Tadi Bahwa Saya Ingin Menanyakan Pandangan Karena Kita Ngompor Ngomong Menur Porsi Disclaimernya Bahwa Hanya Menurut Kita Kalau Ada Menurut Yang Lain Silahkan Karya Kita Khusus Di Kalimantan Barat Eling Yang Kenal Semua Penulis Baik Pusi Cerpen Dan Prosa Kita Sebut Dengan Segala Macam Sub Genre Dari Prosa Itu Sampai Kenopel Dan Sebagainya Bagaimana Menurut Eling Sendiri Pandangan Apakah Ini Bisa Disebut Sebagai Pusi Yang Sastra Kemudian Prosa Yang Sastra Karena Kita Juga Mengenal Ada Sebutan Sastra Populer Sastra Populer Bukan Berarti Rendah Atau Tinggi Tetapi Karya Sastra Apakah Ada Karya Yang Non Sastra Nah Sementara Kita Selama Ini Kan Hanya Mengenal Penulis Penulis Cerpen Penulis Pusi Penulis Nopel Nah Coba Menurut Pandangan Dari Eling Sendiri Mana Kira-kira Secara Sekilas Sanya Karya Pusi Yang Ataupun Prosa Yang Boleh Disebut Dikatakan Sebagai Karya Sastra Aku Aku Mesti Diam Dulu Om Dengarkan Pengen Jawab Karena Aku Baru Pertama Kali Dapat Pertanyaan Kayak Gini Dulu Belum Pernah Jadi Aku Tidak Contekan Hanya Ada Di Ngompor Hanya Di Ngompor Om Bicara Soal Sastra Aku Menulis Mulanya Itu Tidak Berdasarkan Teori Sastra Aku Justru Dari Membaca Karya Sastra Karena Di Sekolah Itu Dulu Aku Bukan Calon Guru Agama Jadi Tidak Banyak Belajar Bahasa Indonesia Tidak Rutin Yang Biasa Tiga Tahun Pul Karena Banyak Pelajaran Lain Yang Harus Dipelajari Dan Bahasa Indonesia Yang Mengesankan Aku Satu Ketika Kita Dapat Tugas Untuk Ngeresensi Sebuah Buku Waktu Itu Aku Kebagian Ngeresensi Buku Harimau 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 Tarlu Ya Kemudian Cerpen Kemudian Aku Juga Dapat Tugas Membaca Karya Anafis Kawan-kawan Lain Itu Ada Karya Buya Hamka Tenggelam 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 Kapal Van der Wijk Dengan Di bawah Lindungan Kaabah Nah Ya Beberapa Yang Lain Karena Kita Terkelompok Karena Aku Suka Membaca Jadi Apa Yang Mereka Baca Aku Baca Juga Nah Dari Situ Sebenarnya Ketertarikan Awal Itu Pada Sebuah Karya Sastra Sampai Kemudian Kita Menulis Dan Untuk Menulis Kita Memperbandingkan Memperbandingkan Kerja kita Dengan Karya Orang Lain Sampai Kemudian Kita Merasa Ngapapula Cerpen Aku Macam Ini Ngapun Cerpen Dinyaman Pula Bacanya Tadi Membandingkan Karyaku Dengan Karya Orang Lain Nilai Apa Yang Menjadi Ukuran Yang Pertama Cerpen Itu Bergizi Bagus Yang Kedua Style Jadi Style Kayak Bertutur Masing-masing Kita Pelajari Nah Dan Yang Ketiga Yang Ketiga Yang Kita Dapat Dari Bacaan Itu Bagaimana Kemudian Teknik Teknik Membuka Dan Menutup Nah Itu Yang Kita Pelajari Dari Situlah Kemudian Tahu Oh Ini Ternyata Kaitannya Dengan Yang Ditanyakan Om Dan Tadi Oh Ternyata Sebuah Karya Yang Disebut Sebagai Karya Sastra Itu Sebenarnya Karya Yang Punya Kriteria Ada Kriteria Tertentu Ada Kriteria Sebenarnya Ada Desarat Sebenarnya Sebuah Karya Itu Disebut Sebagai Sebuah Sastra Karya Sastra Nah Ini Sebenarnya Ranah Teoritis Tapi Karena Dikomporin Akhirnya Kita Mesti Punya Jawaban Juga Jangan Jangan Bilang Ini Sebuah Karya Sastra Kalau Hanya Untuk Sebagai Penulis Kita Membacanya Kita Merasa Tidak Nyaman Jangan Dibilang Sebuah Karya Sastra Untuk Kita Sendiri Yang Menulis Kita Tidak Nyaman Membacanya Apa Lu Bikin Pening Kepala Ini Dari Mana Munculnya Ada Bruce Lee Dari Mana Muncul Bruce Lee Tau Tau Begini Kalau Kita Merasa Tidak Nyaman Udah Baca Lagi Cari Perbandingan Karya Yang Lain Ketika Kita Membaca Karya Ternyata Salah Aku Disini Seharusnya Aku Punya Konsep Tunggal Tidak Bercabang Cabang Plotnya Atau Apa Harusnya Tokohnya Ini Nih Tidak Usah Banyak Banyak Tokohnya Cukup Dua Tiga Tokoh Aja Sudah Mulai Kita Itu Sendiri Kalau Jawaban Aku Sementara Gitu Sambil Nanti Baca Baca Lagi Terus Nanya Lagi Juga Tidak Bapa Baik Para Pemirsa Barangkali Sebelumnya Ada Apa Informasi Belum Ada Pertanyaan Dari Penonton Kita Dari Jakanya Kalau Dari Saya Sendiri Si Ntar Aku Potong Tadi Om Don Ini Kehilangan Cerpen Yang Udah Pernah Dimaat Di Koran Clipping Korannya Ilang Nah Aku Pengen Kasih Tahu Dengan Kawan Kawan Untuk Itu Aku Udah Mengantisipasi Sejak Awal Karena Kita Puturistik Jadi Kawan Kawan Yang Nggak Kebagian Nggak Sempet Baca Cerpen Yang Dimaat Di Koran Meskipun Koran Lokal Kayak Pertanya Post Misalnya Aku Buku Kan Itu Judulnya Ini Kesaksian Palsu Di Bahu Orang Tenda Jadi Ada Buku Kecil Ini Itu Ada 6 Cerpen Yang Udah Pernah Dimuat 2011 2015 Dan Kemudian Ada Satu Cerpen Yang Dikirim Tapi Nggak Dimuat Nah Kenapa Kemudian Dijadikan Satu Hanya Untuk Ngingatin Membaca Kalau Naskah Kita Itu Dikirim Kemedia Nggak Dimuat Eh Jangan Baper Biasa Itu Biasa Karena Cerpen Yang Dimuat Di Koran Itu Hanya Satu Saja Diantara Upaya Kita Untuk Pengen Karya Kita Dibaca Banyak Orang Kalau Kemudian Nggak Dimuat Yaudah Nggak Apa-apa Kita Bisa Muat Di Buku Dan Buku Itu Juga Bisa Dijual Dibaca Orang Juga Akhirnya Itu Kita Dokumentasikan Ini Versi Korannya Ini Versi Bukunya Itu Jadi Tradisi Setiap Terbit 7 Cerpen Di Pantinapos Kalau Aku Nggak Dikliping Om Tapi Gantung Di Dinding Di Dinding Rumah Nggak Dikliping Lagi Dan Itu Kita Bukukan Jadi Ada Versi Bukunya Dan Kemudian Tadi Karena Bang Jaka Ini Penelitiannya Soal Cerpen Cerpennya Senogumira Ajidharma Pernah Ada Satu Kelas Kepenulisan Itu Ngajak Aku Jadi Narasumbernya Waktu Itu Peserta Itu Wajib Baca Dua Cerpen Yang Pertama Cerpen Senogumira Ajidharma Yang Judulnya Sepotong Sejantung Pacarku Itu Dan Yang Kedua Ini Yang Bikin Aku Bahagia Itu Cerpen Aku Oh Judulnya Kesaksian Palsu Jadi Sempat Nikir Juga Bagaimana Bisa Seorang Ewidian Toro Naskah Disandingkan Dengan Naskah Senogumira Ajidharma Dalam Satu Event Menulis Itu Terima 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 Berarti Secara Ini Secara Tidak Langsung Bahwa Karya Dari Pengu Ini Sudah Memiliki Terima Itu Yang Pertanyaan Menjawab Pertanyaan Saya Apakah Karya Kita Termasuk Memenuhi Kriteria Sastra Atau Tidak Itu Masalahnya Sehingga Yang Bisa Menilai Adalah Kerja Orang Orang Teoretis Ya Bisa Menilai Nah Demikian Tadi Bang Eling Bang Widiantoro Dan Bang Jaka Waktu Juga Yang Membatasi Kita Nah Tidak Terasa Satu Jaman Ini 60 Menitan Sehingga Mau Tidak Mau Kita Harus Berpisah Untuk Bertemu Pada Episode Yang Lalu Bahwa Menulis Adalah Sebuah Pekerjaan Yang Sangat Individualistik Tidak Semua Orang Punya Kemampuan Menjadi Penulis Barangkali Itu Closing Sementara Bagi Saya Nah Sehingga Bagi Yang Ingin Belajar Dengan Penulis Produktif Dan Saya Rekomendasikan Ini Sudah Masuk Sastra Sebagian Beliau Adalah Disebut Sastrawat Kalimantan Barat Nah Para Pemirsa Listener Dan Para Pengompor Dimanapun Anda Berada Waktu Juga Yang Membatasi Kita Insya Kita Berjumpa Kembali Dengan Narasumber Dan Topik Dan Peristiwa Sastra Yang Mungkin Selalu Panas Panas Dan Panas Kita Tutup Salam Ngompor Untuk Kita Semua Oke Sibir Diat Talks